kita buka dulu wih mantap wih 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 sami ini rek wuhuhuh ketih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel luber 88 ya kali ini wahi saya akan mereview sebuah drone ya ini sih gak review ya unboxing cuma udah saya buka bungkusnya tapi belum saya lihat dalamnya ya langsung aja penasaran ya kita rasanya dibuka wess ini adalah drone S808 Pro Max wah biasanya kalau ada ketata maxnya ini dia apa ada sensor luberknya kalau pro itu biasanya gak ada biasanya ya mungkin ini sudah paket lengkap Pro Max jadi dia sudah ada sensor luberknya atau obstacle avoids ya ini dia sudah 3 axis gimbal ya HD kamera GPS wah ini ya oke untuk sampingnya seperti ini wah sampingnya seperti ini wah wah apa ini bisa gerak ya nanti dilihat biasanya kan bisa gerak-gerak itu kiri-kiri kanan ya untuk sensor luberknya oke ini sudah terus inilah ini nah keterangan sini saya buat miring aja nah sip ya ya ini mungkin gimbal GPS AIS oh ada AIS nya ya ya dilihat aja ya ya kalau sudah gimbal ya mungkin stabil yang merahnya nah ini ada AIS juga oke ini mungkin kalau keterangan ini hair smooth ya bisa juga ini foto video WVHD APB ya ini ya oke look ini teman teman ya temponya sudah pakai samping kabel ke HP ya seperti drone apa yuk SCRC ya F11 F22 ya F22 sama F5 kalau ini salah ya F22 saya tahunya itu ada samping kabelnya nah ini dia disediakan 3 kabel untuk di HP jadi ada micro Type-C sama buat Iphone mantap yes mantap ya nah ini penasaran ya ini pertama kali saya juga memakai remote yang pakai samping kabel di HP nah saya penasaran gimana itu cara kerjanya oke nah saya ngomong sudah 3 menit ya lebih ya ini ya oke kita saya oke kita buka dulu sip oke wuhu tasnya gede ya wuhu gede gede sekali nih wuhu 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 taruh sini wuhu wah ya panjang panjang tasnya ya panjang nah ini mungkin ada talinya mungkin ditaruh di dalam mungkin talinya atau disini juga saya lihat ya oh gak ada jangka di sini ada talinya gak ada mungkin ditaruh wuhu mantep lah ya oke kita buka dulu wuhu mantap satset satset us ini namanya satset gede gede langsung ke ini dulu yang ada di depan mata wih sini ya nah ini bener-bener ini ada 3 sambungan yang satu nanti ini di ini mungkin masuk ke HP nya langsung ini masuk ke iPhone micro ya sama taps ini wah 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 yes very good ya oke ini dapat wah ini bonusnya dapat di ini ya buat tasnya oke taruh sini dulu wuss banyak perintilan perintilan oke yang mana dulu ini ini dapet apa ini oh ini OSnya ini kita lihat aja oke kita lihat wuss wuh wuh ini kayaknya bisa gerak ya lo bisa denger lah ya bisa gerak wuss nanti aja kita coba masukkan dulu wuss keren ya si penasaran wuss ini beda dari yang lain ya ini seperti kayak lansai cembung loh ya kelihatan teman wah wuss nanti link pembelian saya kasih di video ini ya clue nya saya beli di toko digital world nanti teman bisa pencarian di tokopedia ada sama di shopee juga ada nanti banyak koleksi di mana di toko digital world nanti langsung cari ya nanti kalau link ngasih ke 7 disini nanti saya kasih ya link oke 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 seperti itu saya taruh sini 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 sudah ini yang gede ini apa oh usb nya ini mungkin buat charge baterai nya wuss oh baterai nya sendiri wah keren oke 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 wuss 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 ini paling paling orang jawa nya itu setri jia ini satu jari saya loh 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 gak wadih oke sip mantap 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 ya mantap ini baterai nya dilihat loh loh baterai nya ya ini saya belum lihat untuk spek berapa jaraknya berapa ketinggiannya baterai nya itu istilahnya itu berapa jam terbangnya nanti saya pelajari sebelum tes terbang oke ini sudah memakai 7,6 volt 6800 mili ampere wow gede ini loh terus kedua dia sudah ada indikatornya loh enak ya cek baterai bisa atau tidak indikator disini kita lihat kita kita nyalakan luk oke ini kunci hanya sip kan matikan dulu oke ini unboxing yang terlama mungkin ya karena ya keren ya keren ini miss unboxing bukan unboxing review yang terlama ya oke sudah ini sudah ini sudah sorry sudah saya saya masukkan ajalah oke remote nya dulu harus hati-hati ya dari pegangnya yang terasa ini dia hitam dop hitam dop terus agak kaset ya lebih enak ya gak licin nah ini kelihatan kalau tentu kelihatan ya pegang tangan nah ini kelihatan lebih enak oh enak oke oke nanti ini ya ini saya pecah sekilas saja ini nanti masuk kabel langsung ke hp disini langsung kecolok ke kabelnya di hp oke sudah ya terus kita lihat cuma lihat logonya dulu ya ini buat apa mungkin GPS nya ini neturnya kamera enteng ringan 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 ya agak kebur ya oke sudah ringan ringan enak ya gak berat jadi enak ini enteng enteng beda kayak 1 jutaan yang agak berat ini enak enteng ini speed nya wah ya kok kamaranya saya fokus lagi ini sudah saya gembok ini biar gak ngeblur GPS ini GPS berarti ini mungkin jiro karbasi jiro ada semua juga bisa karena ada kompas ini nanti kita lihat di buku manual ini ini biasa ini daga branding ini buat arming nya nanti lihat dulu ya oke sudah kabel nya disini oke sip ya seperti itu untuk repotnya kita coba nyalakan kita lihat untuk light ini warna apa atau biru atau putih ya kita lihat dulu light oh putih oke ya jelas soalnya putih kelihatan apa enggak temennya nah ini karena kena lampu jadi dia silau putih ini oh 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 enggak bisa ya oh pokoknya putih ini ini ada terlalu terlaru padang ini kelihatan kan itu lah yang sama kayak drone-drone jari-jari X9 MCX yang seperti itu sama sudah sudah langsung kemana drone wah ini gede ini sami ini rik wuhuhuhu gede gede sih kenapa kok taruh kok gak fokus selalu ya wah sudah wes gede ini ini enggak super mantap ini reloh nah ini ini biasanya kalau ada ke ini ada sonarnya biasanya loh ya kata kayak gini nah apa terlalu gelap ya laki ini loh wes ya oke oke ya ini maaf ya ya untuk ini tumpen ya untuk kameranya Kak kayak kurang fokus yang ngeblok terus ini enggak masalah yang penting dronenya yang keren yes Oke belum saya terbunsa yang ini belum saya apa namanya buka ya Oke ush gede ya ini ya ini lampu led 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 disini apa yang sensornya ya utikavlownya juga bisa kamera bawahnya terus gimbangnya sini ya oke terus ini sudah ada lain enak ada lampu orang-orang orientasinya lampunya nah sudah ada ini juga Oh kalau kalau depan dia cuma strip sini aja kalau di belakang dia orang tesnya lampunya di sini di bawah seperti itu ya oke gimana ini ya gimana ini kita coba sih buku ini nanti aja terus ini aja wis jelasan Oh jelas wis oke Oh kelihatan ini harusnya dulu wis ya kita lihatnya dulu penasaran saya oke uh 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 gendang ya hehehe bahasanya reks ini terpesar yang sebenarnya saya pegang ya untuk tipe lipat jauh gede lulu 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 kawadil hehehe ya segini lho ini ukuran apa namanya ukuran eh untuk landing page 40 cm ya segitu sekitar segitu warna tuh nah ini ya coba saya punya drone S1s ya ini oooohh GPS yang pernah saya review S1335 ya 35 36 ya lupa salah ini lho nah ini kayak anaknya lah lho ya lho gitu ya sama-sama GPS nah ini mungkin bobo-boanya ya isinya itu ibunya lainnya anaknya lah ya seperti itu lho bedanya lho bedanya oke kalau penasaran lagi ya ini saya ada drone yang kemarin saya barusan saya review S119 seperti ini segini lho wah sama orangnya ini pantas lho ada di anaknya lho lho gede lho gede lho segini lho segini lho 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 ya wah mantap sih mantap oke sip ya oke terus apalagi ya nanti ini saya coba ya teman teman nah ini saya coba test terbang selanjutnya ini waduh ini nggak bisa saya disini ya sepatnya sempit soalnya ya nanti aja nanti waktu kita saya tes untuk apa namanya tes terbanyak ya di lapangan wah ya saya lihat gimbalnya dulu ya oke berhati-hati ini ya oke gimana Oh enak ngelepas sih enak juta saya lepas nah drone X9 tuh kayak susah ini enak tinggal seruput tinggal tarik ke depan nah tiga is ya amena is ya wismata abis keren 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 kerennya drone China gede dulu ya gede nih loh is oke lah ya oke oke saya jenikan juga saya coba untuk pasang baterainya ya oke ntar saya ambil lagi soal atasnya satu di sebelah Oke saya pasang ya untuk baterainya seperti ini kunciannya ini dimana ya sepertinya sih nah disini senyak kabel powernya mengarah ke atas yang logonya akhirnya kita tengah sama ini ini dibawah lu kan ya oke ini ini dibawah lu wah untuk soketnya nah oke masukkan ini tarik 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 seperti ini temennya oh sudah kunci nah harus presisi harus presisi ya di kunciannya loh kan nah sudah oh mantap ya coba saya hidupkan ya wah bisa terus sini itu pokoknya beraka soalnya gambarnya kena drone-nya terlalu besar ini ya oke kita coba ya hidupkan wah keren ya suaranya halusnya untuk bunyinya seperti ini tuh wusss depan ini rek nah depannya oke coba sambil remotnya ya sambil remotnya dulu sip oke saya coba ya saya coba saya coba saya coba saya coba coba ya coba ya a few moments later nah ini barusan saya skip ya jadi tadi kok agak sulit gitu loh ya agak sulit untuk pairingnya ya sembungan untuk drone remot ternyata saya pelajari memang kita harus menunggu lama ini kita coba lagi ya kita hitupkan dulu drone nya Ya setelah itu Mantap ya Oke Terus kita coba untuk Hidupan harapannya ya Nah ini ya Nah ini Ini tunggu Kedipnya ini berhenti dulu teman-teman Beberapa waktulah Beberapa menit lah Ya Atau beberapa detik ya Oke kita tunggu Sampai dia terkoneksi dulu Pairingnya dulu Sampai dia tidak berhenti Apa namanya Lightnya Oke Nah ini ya Menunggu lama Ternyata sudah connect lah Ya jadi sudah connect Oke Ini Untuk saya tes aja ya Tes apa ya Naik turnya kamera Nah coba ya Ini Gimbalnya Oke Wuh Mantap 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 ya Oke Sudah Coba naik turun kamarnya Tadi sini ya Gimbalnya Ini loh Kisah tangan loh ya Seperti kayak Nggak mau naik Ternyata Dia naik loh Ini loh Naik turun Pelan-pelan Nah Loh Jadi halus Jadi halus Mantap lah Mantap lah ya Oke temen ya Ini saya menekan dulu Atau gimana ya Nanti aja temen Untuk tes Nanti kejutan lah Untuk tes kameranya Nanti waktu tes terbang aja Ya oke Seperti itu ya Ini saya menekan aja Karena ini sudah terlalu lama ya Oke temen Sekian ya Untuk video kali ini Karena sudah terlalu lama Saya buat video Sudah hampir 20 menitan Nanti saya potong lah Tapi kalau nggak penting Saya cut Seperti itu Ini sangat keren ya Untuk Aplikasinya Saya lihat Ini Pakai SLRC APV Nah Seperti itu Keren ya Jadi Buku manualnya Seperti ini Ya simple Kecil Simple lah ya Simple Simple Dua bahasa Seperti itu Untuk Buku manualnya Apa Aplikasinya Sudah ada lagi Buku manualnya Tinggal Scan barcode juga bisa Atau langsung di Playstore Klik ini Langsung muncul Nah Ini Bahasanya Wah ini Oh ada Data Software Interaction Interaction Nah Seperti itu Wuss 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 Mantap Oke lah Ya Oke temen Sekian ya Untuk Review drone Sangat Besar sekali ya Big size ini ya Untuk Pertama kali ya Jujur Ini pertama kali saya Ambushin drone Segede ini Ya Dulu pernah Cuman gak sebesar Gini temen Ini sangat gede Ini ya Loh ya 40 cm Diameternya Hampir penuh Wah Oke Terima kasih Untuk video kali ini Jangan lupa Subscribe dan komen Di channel Oke Terima kasih Susah selalu Jaga kesehatan Oke Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh